Polisi saat ini tengah memburu pria berambut pirang terkait kematian wanita yang dijuluki, Cinderella, di Banyuasin, Sumatera Selatan. Hingga saat ini pria, berambut pirang, yang identitasnya sudah kita kantong itu masih kita lakukan pengejaran. Ferli mengatakan korban yang bernama asli Rizka Anissa, 29, itu sudah punya suami. Namun, diketahui pria berambut pirang yang bersamanya sebelum tewas bukan suami korban. Informasinya korban memiliki suami dan saat kejadian itu suaminya sedang berada di Bengkulu. Kita belum dapat informasi apakah suaminya sudah pulang atau belum, tuturnya. Sebelum tewas, Cinderella berjoget bersama pria berambut pirang itu di sebuah festa pernikahan di kampungnya. Kapolres membenarkan narasi yang menyebutkan korban tewas overdosis. Peristiwa itu disebutnya terjadi di sebuah pesta hajatan pernikahan di desa Sukapindah. Kejadian itu berawal saat pukul 13.00.15.00 WB ada acara hiburan musik dangdut atau biasa dikenal organ tunggal. Namun, sekitar pukul 15.00 acara hiburan musik dangdut beralih ke musik remik sampai pukul 17.00 waktu Indonesia. Terima kasih telah menonton!